Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar pagi hari ini anak-anak semoga kita semua diberi ketetapan iman, islam dan kesehatan nah anak-anakku bertemu kembali dengan Bu Iswatul Hasanah dalam pembelajaran tematik tema 2, subtema 3 nah seperti biasanya anak-anakku marilah kita mengawal di pembelajaran ini dengan pembajaan tawasul kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar pembelajaran kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan senantiasa diberi kelancaran dan kesuksesan belajar baiklah anak-anak mengikuti di rumah ya anak ya kita boleh dengan bacaan ta'ud a'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alhamdulillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrobbil alamin alrahmanirrohim maliki yawmittin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina suratal mustaqim suratal ladhina an'amda alaihim alhamdulillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohim amin amin ya rabbal alamin nah selanjutnya kita bersama-sama membaca bacaan doa di awal pembelajaran bismillahirrohmanirrohim radizubillahirrobbil islamitina wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyam wa rasulah rabizidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin selanjutnya dilanjutkan dengan bacaan salawat nari ya Allahumma salli salatan kamila wasallim salaman taman ala sayyidina muhammadanin ladhitan hallubil uqad watamu farijubil kurab watuqdobihil hawait watunarubihil rogoib wahusnul hawatimi wa yustaz korgamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatim wa nafasim biadati khusri ma'lumillak nah anak-anak hari ini kita akan belajar tentang sub tema tiga membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain nah pada pembelajaran pertama yaitu BPKN sebagai bentuk bersyukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa salah satunya yaitu membiasakan hidup bersih dan sehat di semua tempat sebagai seorang pelajar memerlukan tempat bermain yang bersih dan sehat sesuai dengan pepatah kebersihan adalah pangkal kesehatan keselamatan saat bermain dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan maka untuk kenyamanan dan kebersihan tempat bermain diperlukan sikap saling mengingatkan untuk bersama menjaga kekompakan demi terwujudnya persatuan ketika bermain sesuai dengan Pancasila-sila ketiga yaitu persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin dengan kerjasama merupakan penghujudan dari sikap bersatuan kemudian di pembelajaran selanjutnya adalah bahasa Indonesia tempat yang bersih dan sehat membuat permainan menjadi nyaman dan menyenangkan hidup bersih dan sehat tidak hanya diterapkan di tempat bermain tetapi juga di rumah menjaga hidup bersih di tempat bermain membuang sampah yang diserahkan di tempat sampah menyingkirkan benda tajam seperti paku, batu agar keselamatan selama bermain terjaga maka diantaranya adalah menjaga kebersihan di rumah menjaga kebersihan di rumah juga penting ya anak-anak ya dengan demikian kesehatan kita akan terjaga dari berbagai penyakit contohnya apa saja disini mandi kemudian mencuci tangan dan menggosok gigi nah tentunya semua itu sudah kalian lakukan di rumah ya anak-anak ya nah maksud apa sih maksudnya dari semua itu maksudnya agar kesehatan badan kita itu selalu terjaga jadi ada dua hal yang harus kita kita lakukan yang pertama hidup bersih di tempat bermain jadi apabila kamu melihat sampah berserakan kamu harus segera membuang kemudian menyingkirkan benda tajam apabila kamu bermain bertemu dengan benda tajam harus disingkirkan juga itu demi apa demi keselamatan selama bermain yang kedua adalah menjaga kebersihan di rumah kalau misalnya bukuru tadi jelaskan ya anak ya ya oke baiklah selanjutnya adalah matematika nah disini kita akan belajar tentang bangun data dan bangun ruang kemarin sudah kita pelajari ketika kita bertemu di kelas hari ini bukuru juga akan mengulas kembali tentang bangun data dan bangun ruang bangun data itu apa sih bangun data adalah bangun yang mempunyai permukaan data dan memiliki memiliki dua dimensi ini permukanya data seperti inajaya data saja ini adalah gambar lingkaran nah bentar ini lingkaran kemudian ini persegi panjang ini adalah gambar segi tiga kunjur sangkar ini belah ketupat trapezium terus para relegrom dan rombus nah anak-anak yang membedakan dengan bangun ruang apa nah kalau bangun datarnya kalian harus pahami dulu permukanya datar saja tidak ada ruangan atau volume di dalamnya nah selanjutnya adalah tentang bangun datar bangun datar itu apa bangun ruang itu apa bangun ruang adalah suatu bangunan tiga dimensi yang mempunyai ruang ini ada dalamnya ini ada ruangannya ada ruangnya ada volume ada isi dan sisinya sebagai pembatas seperti ini jadi kalau ini umpamanya balok gitu ya di dalamnya bisa dimasukkan sesuatu ini yang disebut dengan bangun ruang jadi yang membedakan ini kalau bangun datar ya hanya datar saja tapi kalau bangun ruang bisa dimasuki atau mempunyai ruangan tersendiri seperti tabung ini anak-anak nah ini kan bisa dimasuki dia mempunyai ruangan itulah yang membedakan jadi memiliki tiga dimensi ya kalau yang bangun ruang bangun datar tadi dua dimensi nah selanjutnya bagian-bagian bangun ruang disini bukuru memberikan contoh bubus disini ada sisi apa sih bagiannya disini ada sisi sisinya seperti ini di atas sisinya berapa sih ya ini satu dua tiga empat lima enam kemudian rusuk rusuk itu ini anak-anak nah ini ini namanya rusuk ya nanti kita hitung ya rusuknya ada berapa ini satu ini terus yang berdiri panjang garis-garis ini dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan kemudian kemudian titik sudut kalau titik sudutnya pojokan ini anak-anak ini ada berapa kita hitung ya satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan nah gitu ya kemudian kalau ini diagonal ruangan itu seperti ini jadi ini nah menembus antara titik satu dan titik dua nah kalau diagonal sisi ya berarti sisinya ini ini ya anak-anak ya itu nah oke ya sudah jelas ya sayang baiklah itu sudah ada tadi bangun bangun ruang nah kemudian selanjutnya adalah ke SPDP pembelajaran kita hari ini belajar tentang SPDP mengenal karya dua dimensi dan karya tiga dimensi karya dua dimensi dan tiga dimensi sebenarnya sudah kita bahas pada beberapa minggu yang baru tapi hari ini kita akan bahas kembali apa sih karya dua dimensi itu karya dua dimensi adalah karya seni yang yang memiliki batas dua sisi panjang dan sisi lebar contohnya apa lukisan dia hanya bisa dilihat dari satu arah kemudian yang ketiga adalah karya tiga dimensi adalah suatu karya yang memiliki panjang lebar dan volume tiga dimensi sama seperti tadi ya bangun ruang dia mempunyai panjang kemudian juga mempunyai lebar juga mempunyai ruang mempunyai volume bisa diisi di dalamnya ini termasuk karya tiga dimensi itu ya nak ya nah selanjutnya alhamdulillah sudah selesai untuk mapel PCOK nanti ada guru PCOK yang akan memberikan penjelasan dan video pembelajarannya nah anak-anak itulah tadi pembelajaran dari bu guru singkat semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik dan semoga apa yang bu guru berikan tadi dapat memberikan manfaat pada kita semua nah sebelum pembelajaran kita tutup marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim wal-Asr innal insana lafi husr illalladzina amanu wa amilu salihati watawasubil haqti watawasubil sober Bismillahitawakaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim walhamdulillah hirofil alamin alhamdulillah hirofil alamin berterkembang kembali pada minggu depan ya anak-anak ya semoga kita semua diberi ketetapan iman kesehatan dan jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan ya oke mungkin itu dulu anak-anak yang bisa saya berikan pada anak-anakku di rumah semoga bermanfaat dan buku maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh